Intro Disertasi Tao Mozo, sejarawan dari Nanyang Teknologi Universiti Singapura ternyata mengungkapkan beberapa catatan menarik terkait pergolakan politik di Indonesia yang melibatkan Partai Komunis Indonesia Dari data-data tersebut terungkap jika DN Aidit ternyata pernah mengutarakan rencananya untuk melakukan kudeta kepada Mao Zedong dan petinggi Partai Komunis Tiongkok saat ia berkunjung ke negeri tirai bambu itu Pertemuan ini juga diabadikan lewat sebuah foto jadul di mana Mao Zedong diapit oleh DN Aidit dan istrinya Tanti serta anggota politbiro PKI Yusuf Ejitorop Nah, berikut ini transkip lengkap percakapan DN Aidit dengan Mao Zedong berdasarkan disertasi Tao Mozo pada tanggal 5 Agustus 1965 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mau Zedong Saya rasa sayap kanan Indonesia bertekad merebut kekuasaan Apa kau juga ingin seperti itu? Aidit pun mengangguk Jika Soekarno mati, ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar Siapa yang akan mendapatkan kekuasaan? Mao Zedong Saya menyarankan Anda jangan terlalu sering pergi ke luar negeri Anda bisa mewakilkan orang nomor 2 di partai Anda untuk pergi ke luar negeri sebagai gantinya Aidit Sayap kanan akan melakukan dua kemungkinan aksi Pertama, mereka dapat menyerang kami Jika benar kami tentu akan punya alasan menyerang balik Kedua, mereka dapat mengadopsi metode yang lebih moderat dengan membangun pemerintahan Nasakom Tanpa Soekarno ini akan menjadi mudah bagi mereka untuk mendapatkan dukungan dari kalangan tengah untuk mengisolasi kami Skenario terakhir akan sulit untuk kami bagaimanapun kita harus menghadapinya Amerika telah meminta dia atau Nasution untuk lebih fleksibel dibanding sebuah kudeta dan dia menerima saran Amerika Mao Zedong Itu tidak bisa diandalkan Situasi saat ini telah berubah Aidit Skenario pertama Kami berencana membentuk komite militer Mayoritas komite adalah sayap kiri tapi juga harus memasukkan elemen moderat Dengan cara ini kami bisa membuat bingung musuh kita Musuh tentu tidak yakin dengan arah komite ini dan para komandan militer yang simpatik ke sayap kanan tidak akan langsung melawan kita Jika kami menunjukkan bendera merah tentu mereka akan langsung menentang kami Itu kepala komite militer ini akan menjadi anggota bawah tanah dari partai kami tetapi dia akan mengidentifikasi dirinya sebagai pihak netral Komite militer ini tidak boleh bertahan lama karena orang baik akan berubah menjadi jahat Setelah didirikan kami perlu mempersenjatai para buruh dan petani secara tepat waktu Dari isi percakapan ini Taomo Zou menganggap sangat mirip dengan situasi dan gambaran yang terjadi di internal PKI saat melakukan gerakan 30 September 1965 Pembelo Lima Pembelo Lima Pembelo Lima Pembelo Lima